selamat menikmati di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil raguman saya tentang materi biomonitoring yang sudah saya buat menjadi PPT langsung saja dimulai yang pertama ada pengertian biomonitoring biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau yang biasa disebut bioindikator bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan apabila terjadi perubahan kualitas air maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan yang kedua ada jenis-jenis biomonitoring diteruskan kategori minat komunitas pakar biomonitoring dapat dikelemukan sebagai berikut yang satu ada bioassessment study yang kedua ada toxicity biosize toxicity biosize itu dibagi menjadi dua yang pertama penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment in vivo biosize dan biosize in vitro atau metode bioanalitik yang kedua ada biosize perilaku atau behavioral biosize yang pertama ada bioassessment study bioassessment study berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas berikut tingkat kedudukannya tingkat kedudukannya seperti ini yang pertama ada bioma yang kedua ada ekosistem kemudian ada komunitas kemudian ada populasi yang kelima ada organisme yang keenam ada sistem organ kemudian ada organ, ada jaringan, sel, dan molekul kita lanjut bioassessment study menurut Ziggelio et al. pada tahun 2006 bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut untuk lingkungan akuatik bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan dalam hubungannya dalam pengukuran biologis bioassessment lingkungan akuatik adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dengan menganalisis dampak pelutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan yaitu tumbuhan dan hewan tujuan pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau senter air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis dan jika demikian sejauh mana dampak toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau sel setelah pelutan terduga memberi pengaruh setelah diidentifikasi pendekatan model yang dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan kemudian ada materi tentang Aferte Brata Air definisi Aferte Brata Air itu sendiri yaitu Aferte Brata atau Inferte Brata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang kunggung antarruas-ruas tulang beratang Aferte Brata Air terbagi menjadi 8 film yaitu Superifera, Coelenterata, Echinodermata, Melusca, Platihelmantes, Nemaltemintes, Anelida, dan Antoropoda ekosistem air, tower, dan RLL definisi ekosistem ekosistem adalah suatu sistem di alam dimana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik komponen biotik biotik adalah makhluk hidup lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup baik dari dari spesies sendiri maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama tingkatan organismenya meriputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfera komponen abiotik komponen abiotik adalah komponen tak hidup komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup tempat hidup, makhluk hidup, contoh komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam-garam mineral, dan tanah kemudian ada ekosistem air tower ekosistem air tower dikelompokkan menjadi dua yaitu ekosistem air mengalir, otolotik contohnya sungai ekosistem air tenang, lentik contohnya rawa air tower rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya yaitu danau oligotropik yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena ditopelantun di daerah liminetik tidak produktif ciri-cirinya yaitu airnya sangat cernih dihuni oleh sedikit organisme dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun yang kedua danau eutropik yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena vitopelantun sangat produktif ciri-cirinya yaitu airnya kiroh terdapat bermacam-macam organisme dan oksigen berada di daerah provudal ekosistem danau dan kolam terdiri dari empat wilayah horizontal yaitu satu daerah litoral merupakan daerah dangkal cahaya matahari menembus dengan optimal air hangat berdekatan dengan tepi tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air yang kedua ada daerah liminetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari daerah ini dihuni oleh berbagi vitopelantun termasuk ganggang dan cyanobakteri yang ketiga ada daerah provudal merupakan daerah yang dalam yaitu daerah afotik danau mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh pada daerah liminetik daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing yang lepas ada daerah bentik merupakan daerah dasar danau yang danau tempat terdapatnya bentos dan sisa organisme mati kemudian ada ekosistem air laut dibedakan menjadi empat yaitu estuari atau muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat menembus cahaya dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut yang kedua ada zona interdial atau pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem daerah laut dan daerah pasang surut pantai dipengaruhi risiko seharian pasang surut yang ketiga ada zona neritik bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintetis dapat berlangsung yang angkat ada zona laut terbuka atau oseanik penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja habitat oseanik ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi kemudian materi selanjutnya yaitu biomarker biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk secara sempit biomarker didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia tetapi keberadaan agen atau metabolitnya dalam tubuh tidak ditemukan sedangkan pengertian biomarker secara luas adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies, bioindikator, spesies biomonitor, spesies sentinel, dan indikator ekologi misalnya keanekaragaman spesies biomarker diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan yaitu satu biomarker paparan atau biomarker of experts digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit kedua biomarker effect atau biomarker of effect yaitu perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial ketiga ada biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif methalothioneins atau yang biasa disingkat MTS yaitu logam berat yang beracun karena sistein dan bersifat protein sitosolid singkat konsentrasi MTS dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau katnium dalam jaringan hewan dibagi menjadi tiga yaitu ada malunedialdeide yaitu produk peroksida lipid karena produksi oksi radikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alat yang kedua ada glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagi proses metabolisme dan fisiologis yang ketiga ada aceticolinesterase atau ACHE adalah enzim yang penting untuk transisi input seraf yang tepat matrik biologi biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau matrik seperti urin darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan matrik yang tepat tergantung pada jenis biomarker, paparan efek kerentanan, dan jenis kimia sampel biologis terpenting adalah urin darah dan terkadang udara yang dihembuskan ekotoksikologi ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Truhaut pada tahun 1969 musib ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda yaitu ekologi dan toksikologi dalam teksikologi, organisme menetapkan atas penyelidikan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem demikian presentasi dari saya tentang rangkuman materi biomonitoring kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimerti Wassalamualaikum Wr. Wb